Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dengan jubahnya Lengkap dengan kaos kakinya Cadarnya pun gak terbuka Dan bau badannya wangi Subhanallah, Masya Allah Coba lihat itu Mati aja dijaga dia oleh Allah Dimuliakan oleh Allah Apalagi hidupnya Maka siapa yang hidupnya akrab dengan Al-Quran Mengisi kepalanya dengan Al-Quran Mengisi ruhnya, hidupnya, dadanya Kepalanya, memburu ilmu-ilmu isinya Al-Quran Allah akan jaga dia, Allah akan tinggikan dia Allah akan besarkan dia Percayalah, kalau ingin Indonesia ini besar Maka jadilah Indonesia yang ber Al-Quran Kalau ingin keluarga kita besar Maka jadilah keluarga Al-Quran Dan ini akhir zaman Saudara, hanya orang-orang yang akrab dengan Al-Quran Yang terjaga insyaAllah Saudara-saudaraku Ayah anda saya yang tercinta Buya Muhammad Ali Lahirnya 1912 Sekarang masih hidup Sekarang masih hidup Dan Kalau saya di Sumatera Barat Kemana saja pergi ceramah Dia pasti ikut Kalau enggak dengan saya Kalau enggak itu dengan abang kandung saya Yang juga ustad Yang sukanya bawa motor Enggak mau bawa mobil Walaupun jaraknya bisa Sampai 60, 70, sampai 100 kilo Dengan sepeda motor Bujuan hujan mengenangi Dia ikut Beliau masih membaca Al-Quran Tanpa kacamata Al-Quran nya kecil Beliau masih sanggup puasa Senin Kamis bahkan puasa bid Kalau enggak kami larang Dia akan puasa daud Dan beliau MasyaAllah Ini yang saya buktikan Al-Quran ini menjaga kita Di usia tua Sedikit pun pikurnya tidak ada Allahu Akbar Terima kasih banyak Alhamdulillah Panitia menyumbang 15 menit lagi ustad Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti sempat minum saya Bismillah MasyaAllah Alhamdulillah Saudara-saudaraku Sebentar lagi Teknologi akan musnah Sebelum teknologi musnah Banyak orang yang murtad Penyebab orang-orang murtad Sangat banyak sekali Apalagi dajjal nanti keluar Sudahlah Dua per tiga penduduk manusia Di muka bumi ini Akan menyembah dajjal Dajjal memiliki kekuatan sihir Alam dirubahnya Sekarang ini Kalau antum lihat Dari berbagai negara Dari Eropa Dari Amerika Dari Rusia Dari China Dari Jepang Dari Korea Bahkan dari Afrika Bermunculan Ahli-ahli sihir Mana wajahnya ganteng-ganteng lagi Muda-muda Banyak peminatnya Sihir-sihir yang dibuat Bukan lagi sulap Tapi boleh dikatakan sulap Sihir berkedok Sulap Tetapi yang benar Itu adalah sihir Banyak orang yang ingin belajar Bagaimana dia bisa Menatrasikan Ini madu Ini air putih Hanya dengan mengangkat begini Dia putar Maka ini berubah menjadi madu Itu yang jadi air putih Itu kerjaan mereka Kertas tisu Atau kertas ini Hanya dibeginikan saja Langsung menjadi lembaran-lembaran uang Yang bisa dibelanjakan kemana-mana Kepengen belajarlah banyak orang Kalau macam itu caranya Iya Ketika dia mandi Gampang baginya Pakainya digantung Cukup dengan Begitu saja Pakainya langsung lengket ke badannya Dia bisa dengan Hanya satu kali Sibak saja seperti ini Maka pakainya pun berubah Masya Allah Ember kosong Digoyang-goyangnya Dimasukkannya uang satu dolar Digoyang-goyangnya Penuh dengan dolar Siapa yang tidak Pengen belajar macam ini Betul tidak Dan ini dibuat Dilakukan sekarang ini Demi Allah Orang-orang yang Di dalam dagingnya Ada Al-Quran Orang-orang yang Di dalam darahnya Ada Al-Quran Di dalam kepalanya Ada Al-Quran Seandainya dia dekat Dengan orang yang Ahli sihir macam ini Insya Allah Sihir orang itu Tidak akan sedikit pun bekerja Karena Tidak ada satu pun Ahli sihir di akhir zaman ini Yang Akan Bisa melakukan Atrasi sihirnya Tanpa bantuan jin Macam dinamo Dia bisa berjalan Di atas Sungai Tanpa satu pun Dia bisa terbang Begitu juga David Coverville Begitu juga Dengan Yif Dan lain-lainnya Mereka-mereka ini Bermunculan Menampakkan Atraksi-atraksi sihir Dan itu bisa menyebabkan Mereka murtad Siapapun ingin belajar Kepadanya Saya khawatir sekali Ini menjelang dajjal keluar Ilmu ini akan sampai Ke Indonesia Akan banyak peminatnya Lagi mana Gak minat Sekali lagi Gak minat Rambut antum Yang hitam Kayak gini nih Satu kali usap Langsung Warnanya sesuka Apa ke warnanya Satu kali usap Langsung berulah Warnanya jadi itu Semua orang ingin belajar Di dalam Al-Baqarah Ayat 102 Yang belajar ilmu sihir Akan kafir Yang belajar ilmu sihir Akan kafir Kecuali Ahlul Quran Maka para sahabat Tidak ada yang mampu Menyihir mereka Justru yang terjadi adalah Seperti Umar bin Khutab Jarak 100 meter Umar memenempuh Satu jalan Apakah Rasulullah Sambil tertawa Gembira Rasulullah berkata Aku benar-benar Menyaksikan Setan-setan Terlaknat Jin-jin durhaka Terbang Lari serabutan Ketika Umar Akan melewati Jalan itu Boro-boro Mau bisa disihir Ya Jin yang selama ini Mendukung Para ahli sihir Sudah lari Terkentut-kentut Ketika Orang yang dengan Akidah Al-Qurannya Ada dekat situ Saudara-saudaraku Jika anda menjadi Orang-orang Al-Quran Masya Allah Maka masa depan Sudah 100% Di tangan kita Baik masa depan dunia Apalagi masa depan Akhir Akhirat Di alam kubur Bagaimana kata malaikat Saat Maaf Bagaimana kata Al-Quran Saat malaikat Mendekati dari kaki Kata Al-Quran Mencegat Mau ngapain ini Kami mau menyidang Orang ini Tidak ada cerita Kakinya ini Sudah lama berdiri Dalam rangka Membaca Al-Quran Dan kami adalah Datang di sebelah kepala Dicegat lagi Dari sini juga Tidak bisa Kepalanya ini Sudah penuh dengan Al-Quran Dia sudah isi Kepalanya dengan Al-Quran Maka kalian tidak bisa Melakukan apapun Kepada melalui atasnya Dari kanan Dicegat juga Dari kiri Dicegat juga Dari bagaimanapun Akhirnya malaikat Yang bertugas Di alam kubur Putus asa Al-Quran sudah Membentengi orang ini Masya Allah Di akhirat Al-Quran Yang langsung Antara kamu Dengan Allah Al-Quran Al-Quran berkata Ya Rabb Dia telah menghabiskan Umurnya bersamaku Dia telah menghabiskan Hari-harinya bersamaku Ya Allah Berikan dia kemuliaan Maka kata Rasulullah S.A.W Allah pun menyuruh Bacalah oleh kamu Apa-apa dari Al-Quran Yang telah kamu Hafal Kita membaca Al-Qulullah Ini pasti hafal semua Al-Qulullah Yang gini-gitu Pasti hafal Baca lagi yang lain Ketika dibaca Naik derjatnya Baca lagi yang lain Hapal semua itu kan Baca Baca lagi yang lain Wal Asri Yang pendek-pendek Hafal semua itu Ya Ini semakin banyak hafalannya Makin naik Makin naik Makin naik Makin naik Bukan hanya jubah Bukan hanya makota Bukan hanya kemuliaan Bukan hanya cahaya Bukannya tempat Tetapi posisinya di surga Terus naik Terus naik Semakin banyak hafalannya Dibacakannya di depan Allah Tempatnya semakin dinaikkan Di atas surga Menyutungkan surga Yang lebih tinggi lagi Allahu Akbar Coba bayangkan Orang tua awam Amalannya tidak seberapa Ternyata karena anaknya Hafiz Quran Orang tua ini Akhirnya dibela oleh anaknya Ditolong oleh anaknya Bukan hanya sekedar ditolong Seketika orang selain Semuanya telanjang Bulat di padang masyar Dialah yang memasangkan Jubah kemuliaan Kepada dalam Tubuh orang tuanya ini Anak yang Hafiz Al-Quran Ibu Anak ibu Profesor Doktor Insinyur MA MBA MM MSC MHI Dan lain-lainnya Gelar-gelarnya Tapi seluruhnya Tidak bermanfaat Buat ibu Kecuali kalau Anak-anak ibu Anak-anak bapak Dan kita Adalah anak-anak Al-Quran InsyaAllah bermanfaat Untuk dirinya Dan sampai untuk keluarganya MasyaAllah Anak-anak Al-Quran Dijamin masa depannya Untuk akhir zaman ini Mereka lain akan memimpin Anak-anak Al-Quran Mereka lain akan memimpin Dan kita Namamu siapa? Al-Ghifari InsyaAllah Namanya keren banget Al-Ghifari Ya Tinggal dirubah saja Darahnya dengan darah Al-Quran Isi kepala aja Isi kepala Al-Quran Maka Al-Ghifari ke depan Akan menjadi salah satu Di antara Bintang-bintang masa depan Namamu siapa? Diki Jadilah seperti Umar bin Khattab Dimana dia tidak mempelajari Apapun selain Selesaikan Al-Quran Selesaikan Al-Quran Lalu kuasailah Al-Quran Maka beliau akan Mengguncang dunia Masa depan Muhammad Iqbal Pendiri negara Pakistan Ingat Muhammad Iqbal Pendiri negara Pakistan Waktu kecil Dia baca Al-Quran Bapaknya datang Nah Lagi baca apa kamu? Padahal anaknya Lagi baca Al-Quran Si bapak melihat Dia tanya sama anaknya Lagi baca apa kamu? Jawab si anak Baca Al-Quran Ayah Besok baca Al-Quran lagi Muhammad Iqbal Bapaknya datang lagi Nah Lagi baca apaan tuh? Lagi ngapain nak? Lagi baca apa? Al-Quran Ayah Besok datang lagi Nanya lagi Nak Lagi baca apa? Si anak Menjawab lagi Ayah Ayah kan lihat Iqbal lagi baca Al-Quran Kok ayah nanya terus Emang ada apa sih ayah? Apa kata si ayah? Nah Itu Adalah Surat-surat cinta Dari Allah Rabbul Alamin Diturunkan Untuk engkau Engkau harus tahu isinya Satu ayat Demi satu ayat Engkau harus paham Maksudnya Pesan Allah Untukmu apa? Kamu harus paham Bukan hanya sekedar Baca Jadi itu yang diinginkan oleh si ayah Ayah Mendalami Al-Qur Bukan hanya sekedar Baca Bukan hanya sekedar Hafal Tapi dalami Maka kata Muhammad Iqbal Sejak hari itu Saya berubah Kalau selama ini hanya membaca Berikutnya Beliau mendalami Beliau cari guru Beliau dapatkan Satu demi satu ayat Beliau dapatkan Satu demi satu ayat Akhirnya Muhammad Iqbal Mendirikan sebuah negara Pakistan Masya Allah Al-Quran yang menjadikan Seseorang menjadi besar Al-Quran Yang telah merubah dunia Di tangan para sahabat Yang tidak mengerti Baca apa-apa sebelumnya Masya Allah Jadi kalau kita kembali Masa depan Adalah masa depan Al-Quran Siapa yang hidupnya akrab Dengan Al-Quran Sekali lagi Allah akan muliakan dia Allah akan tinggikan dia Allah akan selamatkan dia Allah akan jayakan dia Bahkan kalau dia mendalami Al-Quran Allah akan jadikan dia Memimpin manusia Insya Allah Keluarga Mbak Allah Kata Allah Dalam hadis kursi Keluarga ku di muka bumi Adalah ahli Al-Quran Ahli Al-Quran Itu keluarga aku Allah Keluarga Allah Kalau kita akrab dengan Al-Quran Kita menjadi keluarga Allah Masya Allah Baik Ibar Allah Yang kami muliakan Saya rasa Saya harus menyampaikan Satu dua Pesanan Semoga bermanfaat Kajian kita Kajian kita tentang masalah Keluarga Al-Quran Akhir zaman Kita cukup Sampai disini Tapi penyampaian saya Kepada ibu bapak semuanya Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Sudah saatnya ibu bapak semua Menetapkan satu tempat Dari sekarang Tempat itu Dikapling-kapling Dari sekarang Tempat itu harus jauh dari kota Apalagi kota-kota yang dibangun di tepi pantai Tempat itu harus jauh dari Gunung-gunung berapi Tempat itu Harus Di daerah yang tinggi Daripada laut Dan Tanahnya subur Punya sumber mata air Yang besar Walaupun dalam musim kemarau Airnya banyak Semoga ada diantara ibu bapak Yang memiliki lahan seperti ini Atau punya uang Bisa membebaskan lahan yang seperti ini Jauh dari kota Apalagi kota-kota besar Apalagi kota yang dibangun di tepi pantai Di tepi laut Yang kedua Jauh dari gunung berapi Yang ketiga tinggi dari laut Yang keempat Tempat ini subur Dan memiliki sumber mata air Yang besar Bukan sungai Yang kelima Tempat ini Kalau bisa Berbatasan dengan hutan lindung Dan warga setempat Warga asli setempat Seandainya Mereka ada Di dekat-dekat lokasi itu Pastikan Mereka memahami Visi misi kita Cita-cita kita Mau kita apakan lokasi itu Lokasi berkumpulnya Seluruh orang-orang Beriman yang soleh-soleh Di saat-saat Seluruh bencana Demi bencana besar Terjadi Dan chaos Tidak bisa dihindarkan Pertumpahan darah Yang dinubuat Kalau Rasulullah Benar-benar Sudah jadi kenyataan Kita Sudah punya satu tempat Dan tempat itu Dari sekarang Saya sarankan Mulailah Disiapkan Bangunan rumah huni Untuk kita Walaupun rumah huni Sederhana Tapi buatlah serba manual Sumurnya manual Dapurnya Juga dapur Dari tungku Yang bisa dimasukkan kayu Semua yang Sifatnya manual Alat-alat survival Disiapkan di rumah itu Sementara rumah-rumah itu Sudah siap Kita tinggallah Tetap di kota-kota Tempat kita Beraktifitas Tetap normal Kerja Dagang Semuanya tetap Yang mahasiswa tetap Tapi ketika terjadi Chaos Ketika terjadi Bencana besar Ketika jadi petaka-petaka Ketika dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita sudah tahu Satu titik Dimana orang-orang beriman Ngumpulnya disana Ibarat Allah yang kami muliakan Semoga Kita semua Tidak menyenyikan kesempatan Afwan Kalau saya agak sedikit Berlebihan Mudah-mudahan saya salah Kedalam hitung-hitungan saya Kita Sekarang ini Hanya Menghitung bulan Bukan lagi Menghitung tahun Untuk sampai ke titik Seluruh Yang ada di muka bumi Akan memeras air mata Sebanyak-banyaknya Akan banyak nyawa Yang melayang Petaka-petaka besar Akan banyak terjadi Dan Yang mengerikan Ketika kelaparan Akibat dari sulitnya Mendapatkan pakan Dan pangan Orang akan Merampok kesana kemari Tega membunuh tetangga Sangat kesana kemari Tidaklah terjadi kiamat Sampai masa-masa gempa datang Sampai masa-masa bencana datang Pada masa-masa itu Orang akan tega Membunuh tetangganya sendiri Demi Sesuap nasi yang ada di tangan Tetangga Sepotong roti yang ada di tangan tetangga Itu hanya terjadi Kalau kita hidupnya kayak sekarang Hidup di tengah-tengah orang-orang Warga masyarakat yang Warna-warni Yang ini fasik Yang ini mujrim Yang ini zalim Yang ini munafik Yang ini agamanya non-islam Yang ini ateis Yang ini Macam-macam Kita tinggal di tengah mereka Maka kita salah satu Di antara korban Tapi coba anda bayangkan Seandainya Anda tinggal bersama Dengan orang-orang yang Sama-sama beriman Kira-kira saling kuat Menguatkan tidak Pasti saling jaga Menjaga tidak Saling lindung Melindungi tidak Iya Dan yang pasti Kalau tempat itu Sudah orang-orang beriman Yang mengisi Gangster-gangster di luar sana Mafia-mafia Penjahat-penjahat Membuat gerombolan Yang ingin merampok Kesana kemari Berfikir beribu-ribu kali Untuk memasuki Satu wilayah Yang orang-orang beriman Ada di wilayah itu Karena mereka Akan pasang badan Untuk menjaga harta Menjaga keluarga Menjaga nyawa Dan menjaga agama Di tempat itu Dan tempat itu Dijamin akan dijaga pula Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik rizkinya Termasuk daripada Keberkahan tempat itu Saudara-saudaraku Amba-amba Yang kami muliakan Saya hanya sekedar Menyampaikan ini Saya bukan peramal Yang saya sampaikan Adalah sebuah kebenaran InsyaAllah Jika seandainya Bapak-bapak dan ibu-ibu Sekarang sudah siapkan tempat itu Kita masih normal Tinggal di sini Tempat itu lalu bagaimana? Saya sarankan Titipkan ke pendok-pendok santren Tahfizul Quran Biar dimanfaatkannya dulu Rumah kita Jadikannya tempat-tempat Tinggal santri Tempat-tempat tinggal guru Dipakai untuk orang belajar Al-Quran Pahalanya ngalir ke kita Tapi sementara kita di sini Ada rezeki Kita belikan sapi Betina Ada rezeki Kita belikan kambing Betina Ada rezeki Kita tanam kurma Ada rezeki Kita mulai Ya Semuanya Dan percayakan warga setempat Dengan bagi hasil Untuk mereka yang menjaga Pertanakan kita Pertanian kita Aset-aset kita Dan sebagainya Ini sosodaraku penting Sekarang ini sangat penting sekali Karena insya Allah Ta'ala Kita Sedang di gerbang Petaka-petaka besar Akhir zaman Rasulullah mengatakan Sebaik-baik orang beriman Di akhir zaman adalah Yang membawa harta benda mereka Ke Tempat-tempat berbukitan Mereka bawalah Harta-harta mereka Berkumpullah bersama orang beriman Konsep ini Sudah mulai Saya masukkan di youtube Dan saya sebut dengan K3AZ Silahkan setiap provinsi Untuk Mengadakannya K3AZ Komunitas Kampung Kurma Akhir zaman Saya buat situ Kriteria tempat Yang harusnya Dijadikan sebagai tempat K3AZ ini Saya juga buatkan Kriteria 17 syarat Syarat orang Islam Yang layak Untuk merapat Ke komplek ini Komplek ini Kau muslimin Syaratnya adalah Ini Ini Orang-orang yang Dipersilahkan merapat Adalah ini Dan itu dipenuhi Dan waktunya Sudah tidak banyak Saudara-saudaraku Sudah tidak banyak Bahkan diantara Beberapa habib Di Indonesia ini Habib-habib yang lurus ya Habib-habib yang istiqomah Di Indonesia ini Sudah mulai Memberikan Pemaparan Bahwa Orang-orang soleh Terdahulu Dari para wali-wali Allah yang diberikan Alhamdulillah Karamah dan kemuliaan Telah Allah datangkan Sebahagiannya Menginjakkan kakinya Di bumi Sebagian yang lain Pergi ke laut Lalu memberikan Petunjuk Bahwa Petaka-petaka Yang kemarin terjadi Di darat dan di laut Adalah petaka-petaka Kecil Januari Februari Maret April 2019 Terus ke atas Akan terjadi Petaka-petaka besar Di muka bumi ini Seluruh muka bumi Akan mengalami Bencana-bencana Hebat Indonesia Yang paling parah Mengalami petaka itu Adalah Pulau Jawa ini Pulau Jawa ini Maka pesan dan nasihat Mereka adalah Sampaikanlah kepada Umat Nabi Muhammad Yang soleh Agar mereka Melamakan tahajudnya Mendalamkan sujudnya Dan mengejar Lima waktu Berjamaahnya Di masjid Akrablah mereka Dengan Al-Quran Kuatkan sedekah Kuatkan sedekah Kuatkan sedekah Ini permintaan Para wali-wali Allah Tersebut melalui Habib-habib ini Kuatkan sedekah Kemudian Bersiap-siaplah Dengan amalan-amalan Soleh Persiapkan Segala sesuatunya Pesan ini Tentu tidak sia-sia Antum dengar tidak Kondisi Arab Sekarang Bagaimana Mengikuti perkembangan Beritanya Arab sudah berbagai macam Musibah muncul Kepada Arab kan Aneh-aneh saja Bencana-bencana Yang ada di Arab Apalagi baru-baru ini Uni Emirat Arab Terang-terangan Merangkul Memeluk Menyatakan loyalitas Kepada Israel Israel Arab Saudi pun Sudah menjadi negara liberal Sekarang ini Dimana para ulama-ulama Ditangkapin Dijebloskan ke penjara Imam-imam masjid Yang sedikit saja Berani bicara Agak lantang Atau Menkritik pekerjaan Akan langsung dibekukan Akan langsung ditangkap Dan ini yang terjadi Kesaliman sudah di mana-mana Sesudaraku yang kami muliakan Pertanda Bahwa Arab juga sebentar lagi Akan ada di puncak Kekacauan Amranul makdis Kharabu yasrib Kata Rasulullah S.A.W Dalam hadis sahih muslim Apa kata Nabi Kepada Mu'ad bin Jabal Rasul berkata Hai Mu'ad Tempat yang paling aman Nanti di akhir zaman Adalah Palestina Ketika khilafah islamiyah Dikumandangkan Di Betul Maqdis Maka ketika itu Tempat yang kacau Tempat yang paling aman Adalah Palestina Dan tempat saat itu Yasrib Adalah tempat yang kacau Kharabu Yasrib Chaosnya Yasrib Yasrib itu dimana Medinah Madinah Al-Munawarah Lah Medinah yang begitu Aman dan tenang Sudah keos Apalagi Mekah Jika Mekah Medinah sudah keos Arab Saudi Pasti ke Kekacauan Bencana Peperangan Pertumpahan Darah terjadi Disitulah tahun-tahun Umatku Kata Rasulullah Di akhir zaman Terhalang melaksanakan Ibadah haji dan umrah Pada tahun-tahun itu Terjadi tahun-tahun Gempa Di Arab Dan pada tahun itulah Al-Mahdi Akan keluar Dibayat di depan Kaabah Al-Mahdi keluar Saat-saat Bumi mengalami Puncak kekacauan Petaka dan besarnya Bencana-bencana Peperangan yang tidak bisa Dipadamkan di mana-mana Pembunuhan dan pembantian Di mana-mana Dan ini semua akan terjadi Serentak Di tahun Al-Mahdi akan keluar Nah kata Rasulullah Masih ingat mudah-mudahan Kajian kita Al-Mahdi nanti Akan dibayat Di depan Kaabah Di usia 40 tahun Di riwayat yang lain Di usia mendekati 40 tahun Masya Allah Ini ada dua riwayat Sementara kata Rasulullah Kelahiran Al-Mahdi Di akhir zaman Ditandai Terjadinya Dua kali Gerhana Dalam satu bulan Ramadhan 1981 Telah terjadi Gerhana Matahari Dan gerhana Bulan Dua kali dalam satu bulan Ramadhan 1981 1982 Terulang kembali Maka jika kita ambil 1981 Sekarang sudah 2018 Maka lelaki yang Insya Allah Akan menjadi pemimpin Besar umat Islam itu Sudah di usia 37 Tahun Hitungan Masihi Sementara Hitungan Hijriahnya Tentu beda Hari-hari Masehi Dengan hari-hari hijriah Lebih banyak hari-hari Masehi Betul Maka saudara-saudariku Hamba-hamba Allah Yang memuliakan Sekarang usia Secara hijriahnya Sudah 38 tahun lebih Artinya Sebentar lagi Insya Allah Kita akan dipimpin Oleh beliau Seluruhnya Akan takluk Dalam kekuasaan Islam Seluruhnya Akan kembali Diamankan Ditenangkan oleh beliau Insya Allah Tapi sebelum itu Seluruh buka bumi Dalam keadaan ribut Seribu-ributnya Kita akan menghadapi Tahun-tahun yang berat Menurut hitungannya Lebih kurang 5 sampai 7 tahun Adalah tahun-tahun yang berat Akan banyak nyawa yang melayang Dan yang paling banyak Melayang nyawa adalah Kaum laki-laki Sehingga fase kelima Kata Nabi Jumlah laki-laki dengan wanita Satu berbanding lima puluh Di fase keempat penghujung ini Kita akan banyak yang syahid Kita akan banyak yang syahid Saudara-saudaraku Hamba-hamba Allah Jadi ketika saya pesankan demikian Semoga cepat diambil langkahnya Semoga cepat diambil tindakannya Alhamdulillah Aceh sudah melakukan Alhamdulillah Beberapa titik di Riau sudah melakukan Alhamdulillah Sumatera Barat Kami sendiri K3 Aziz An-Nabawi Saya sebut namanya dengan K3 Aziz An-Nabawi Kita sudah baru bebaskan 30 hektar Ada 155 hektar lagi akan Kita balik namakan SHM nya Insya Allah Kita juga sudah persiapkan Maka disini hendaknya persiapkan Kalaupun jawab Sekitu ini sekiranya Persiapkan saja Itu penting Setelah itu Kalau juga meninggal dunia Sudahlah Kita sudah melakukan maksimal Apa yang dipercayakan Nabi di akhir zaman Sudah kita buat Saran saya ini Yang bersama dengan Yang ada punya duit Sekarang ini Tolong diemaskan uangnya Hampir sama dengan saran ini Karena tak lama lagi Seluruh mata uang dunia Akan tidak berharga Seluruh mata uang dunia Akan hancur Yang bisa bertahan Dan selamat adalah Yang punya stok emas Ini saran saya Semua yang saya sarankan Adalah daripada Petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semoga diamalkan Ustaz Bisa gak kami merapat dengan Ustaz Silahkan Siapa tahu ada orang Minang Orang asli dari Minang-Kabau Sumatera Barat Tapi itu tidak tertutup Hanya untuk Minang saja Yang dari luar-luar Tapi memang kami sortir Atau kami saring Harus memenuhi 17 karakter Bapak juga buat seperti itu ya Muslim yang taat Dari keluarga Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tidak membawa paham-paham sepilis Sekuler Eh paham sepilis Syiah Komunis Apalagi LGBT Dan lain-lainnya Tidak Kami akan saring betul itu Yang kedua Ini orang terbukti Cinta kepada NKRI Punya loyalitas Dengan Pancasila Dan Undang Narsan 45 Dan punya semangat Bela Islam Dan bela negara Itu harus adain Salah yang kedua Yang ketiga Dia menghargai Perbedaan-perbedaan mazhab Perbedaan-perbedaan mazhab Empat mazhab yang ada Dia menghargai Oh ini Syafi'i Ini Maliki Hamali Gak ada masalah Oh ini Salafi Oh ini adalah ini Gak ada masalah Tidak boleh membawa-bawa Nama-nama kelompok Tidak boleh Kalau udah masuk ke dalam Yang kita amalkan adalah Islam Ahlus Sunnah Awal Jamaah Yang berpandukan pada Al-Quran Dan Sunnah Titik Kemudian Syaratnya Saya buat 17 Bukan residivis Bukan teroris Atau pemberontak Dan sebagainya Dan itu Wajib menyertakan SKCK Kalau dulu SKKB Surat keterangan Kalau kawan baik Dari kepolisian Kalau sekarang SKCK surat keterangan Catatan kepolisian Bahwa orang ini bersih Nah ini orang-orang yang Yang boleh untuk merapat dengan kita Kemudian Yang pasti Dia juga Tidak pelaku dosa besar Pemabok Orang fasik Segala macamnya Tidak boleh Atau dia ambil ke pelingan kita Lalu setelah itu Dia bawa keluarganya yang fasik Kita tidak izinkan Karena daerah itu Memang harus steril Dari maksiat Khususnya maksiat besar Laki-laki Wajib solat lima waktunya Berjemah di masjid Jadi tempat itu Kalau kami di An-Nabawi Kami program 100 meter x 100 meter Kita dirikan masjid Pertama kita dirikan masjid dulu Kalau bapak sudah punya lokasi itu Mudah-mudahan bisa menampung orang Dalam jumlah yang cukup besar Tapi kakak-kakak Dari keluarga muslim Yang sudah kita Saring ya Nah yang laki-lakinya Wajib solat lima waktu Berjemah di masjid Tanah tangan itu Yang wanita wajib menutupi aurat Standar syariat Ada beberapa syarat lainnya Wajib memiliki lokasi dan tanah sendiri Kemudian harus mulai bercocok tanam Walaupun yang mengerjakannya orang Gak harus kita yang mengerjakannya Bercocok tanam kurma Sekian batang Sekian batang Sekian batang Kemudian melepaskan Sapi-sapi dan kambing yang diternakkan Karena inilah rezeki kita Di akhir zaman Dan tempat itu sudah ada sekarang Ya Sudah diadakan Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini Tolonglah dari sekarang Dari sekarang Dari sekarang Karena sekali lagi Tidak ada lagi punya kesempatan Yang banyak bagi kita Apa ini Akhir zaman Oh masya Allah ya Baik Ya tanggal 16 Desember 2014 ini Di GH Universal Hotel Akan diadakan acara Seminar seharian penuh Pembahasan total Tuntas Akhir zaman bersama saya Silahkan nanti kalau ingin ikut merapat Tanggal 16 Desember ya Hari Ahad Baik ke muslimin Terakhir dari saya Semoga bermanfaat yang kami sampaikan ini Insya Allah Di luar Sekedar pedoman Di luar ada Semacam brosur kecil begini Dapatkanlah brosur ini Tentang K3AZ Komunitas Kampung Kurma Akhir Zaman Ada nomor kontak person Kontak personal yang bisa dihubungi Silahkan komunikasi dengan beliau Selanjutnya Nah ini Adalah speaker Al-Quran 30 juz Seluruh kita mengerti dan paham Imam-imam besar dunia 30 juz Bisa diputar muratalnya disini Ada buku panduannya Dan juga Ceramah daidai nasional kita Ustaz Abdul Somad Ustaz Adi Hidayat Ustaz Bakhtiar Nasir Ustaz Zulkarnain Dan seluruhnya Bahkan Ustaz Firanda juga ada Khalid Basalamah dan sebagainya Termasuk ceramah-ceramah saya lengkap Ada disini Semua ceramah-ceramah Akhir zaman Akidah tafsir dari saya Ada disini Ada petunjuknya Dan tolong diingat Jangan sampai Memori internalnya dilepas Maka jika dilepas Uzma Media TV Channel Mencabut garansinya Ya Jadi tidak boleh dilepas Buku panduan yang ada di dalam ini Mendapatkan ini Kita sedang berinfak Seratus ribu rupiah Untuk kepentingan Fisa binillah Dan tegaknya agama Allah Harganya Tiga ratus lima puluh Ada satu seribu keuntungannya Bersih untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kemudian juga Ini sunnah Rasulullah Kesturi Bibit asli Dari India Yang sudah diruqiah InsyaAllah bermanfaat Untuk ibadah dan menegakkan sunnah Dan yang mengalami gangguan jin dan cetan Kenakanlah kepada orang-orang itu Semoga jin dan cetannya Berterbangan dari tubuhnya Terakhir Kau muslimin Ini yang Ini puncak daripada Perjuangan saya sekarang Menjelang-jelang Saman ini Di An-Nabawi An-Nabawi Ada lokasi Yang kita Bebaskan Dan sudah atas nama kita 30 hektare Sertifikatnya Disitu kita akan mendirikan Sekolah Madrasah Mulazamah Al-Hufaz Tingkat SMA InsyaAllah Kita akan mendirikan gedung 9 x 39 meter Gedung ini 2 lantai Tapi kami buat dari kayu semuanya Kami buat dari kayu Kayu kelapa dari Sulawesi Tengah Pusat pembuatannya ada di Pandaan Ini Knopdon Nah ini Menghabiskan dana 1,6 miliar Ada 12 ruangan belajar 6 untuk asrama di bawah 6 ruang belajar di atas Baru saya panjar Hari ini 100 juta Dalam 4 bulan Ini harus lunas Karena bulan kedua Sudah 50% Sudah kita bayarkan dulu Kepada mereka Silakan Beramal sore Bersama kita Ini sertifikatnya Ada yang harga Sertifikatnya Tinggal pilih 500 ribu 300 ribu 200 ribu 100 ribu Berapa kita sanggup Beramallah Dalam ketaatan Dan Perbanyaklah sedekah Perbanyaklah sedekah Perbanyaklah sedekah Semoga dengan kebersamaan kita Bersama-sama Gedung Madrasah Mula Zamah Litafizul Quran Halufaz ini Dalam 4 bulan Sudah berdiri Karena perjanjiannya Dengan mereka 4 bulan Sudah serah terima kunci InsyaAllah Demikian Semoga Hamba-hamba Allah Seluruhnya Dalam ruangan ini Berlomba-lomba Dalam membentengi Dan menjaga diri Dan harta Dan segala fitnah Akhir zaman Wa billahi taufiq wal hidayah Subhanakallahumma Bi hamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton